Intro Selamat pagi peran netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Kita lihat saja dalam Apa namanya Dalam tingkat nasional Si rekap yang kemudian dilaksanakan oleh KPU hari ini Ternyata perwakilan dari 01 dan 03 tidak hadir Jadi asumsi orang ngapain mau hadir disitu Kalau pada hakikatnya Masih ada nuansa duga-dugaan kecurangan yang ada Jadi kalau hadir disitu Sama saja melihat bagaimana si rekap secara nasional Maka KPU rekap suara tingkat nasional Perwakilan dari 01 dan 03 tidak hadir katanya Ngapain mau hadir? Ini banyak sekali komentar-komentar netizen mengatakan seperti itu Artinya Hal-hal seperti ini kan masih terlalu dini Bahkan di Realconnya KPU sendiri masih 78% Masih belum 100% Ngapain juga mau hadir disitu Karena nampaknya Ya siapa tahu nanti Nanti begitu kan ada duga-dugaan yang kemudian Ada kecurangan misalnya begitu kan Maka secara tidak langsung ya Sengketa itu mulai dimulai begitu kan Ya sengketa itu sudah mau mulai Karena nampaknya MK begitu merespon begitu kan Terkait dengan adanya situasi politik selama ini Tetapi kita baca begitu kan komentar-komentar dari netizen Banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan Ngapain mau hadir disitu katanya Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan Maka Yang saya amati betul disini begitu kan Apa namanya Nuansa-nuansa politik yang terjadi selama ini Ini salah satunya ya KPU rekap suara tingkat nasional perwakilan paslong 01 Tidak hadir Ya ngapain hadir toh nalar logika Dan logika sudah mati Hasil pemilu sudah ditetapkan jauh sebelum pencoblosan dilaksanakan Benarkah seperti itu? Ini komentar dari netizen Pemilu batal Kalau mau pemilu ulang ya pun harus se-rezim ya ini Apakah se-ngeri ini katanya begitu kan Buat apa pemilihan umum atau mau curang Ya KPU dibuat cuma buat menguat Ya menguatkan si curang katanya Ini komentar-komentar netizen Kok ngeri banget ya komentar-komentarnya begitu kan Jadi harus kita itu kan sebenarnya Jangan menjustice bahwa Tidak semua yang dilakukan di daerah-daerah itu curang begitu kan Tapi ada bagian Orang-orang tertentu misalnya Begitu kan Yang paling rawan itu Dengan pemilih jumlah atau jumlah yang sangat luar biasa Yang banyak Misalnya Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah Karena pemilih ini lebih dari Ada yang 9 juta 8 juta lebih 10 juta dan sebagainya Artinya apa Untuk meraup suara itu Sangat mudah Kalau mereka menguasai Di ruang likup itu Begitu kan Tapi nampaknya dengan adanya Apa namanya Dengan adanya Rekap KPU ini di tingkat nasional Dari 01 dan 03 tidak hadir Ya sah-sah aja dalam dunia pemilu begitu kan Karena nampaknya bagi kami yang paling urgent itu adalah Mencari fakta-fakta yang ada di lapangan Mulai dari kecurangan Mulai diindikasi penggelembungan suara Mulai yang dimainkan mereka Mulai KPU di daerah tidak netral dan sebagainya Itu yang seharusnya kita amati betul Begitu kan Tidak kehadiran perwakilan tim pemenangan Dalam perhitungan suara Mengertikan bahwa Masalah-masalah yang muncul Proses pilpres tidak direspon Atau diselesaikan oleh penyelenggara pemilu Ada yang mengatakan juga KPU dan bawah selusu Sudah tak berguna Ya bagi 01 dan 03 Lembaga-lembaga apa ini Kok ngeri-ngeri banget ya Komentar-komentar ini begitu Maka Yang saya katakan tadi Kita harus hormati siapapun yang menang Tapi bagaimana mungkin Kalau pemilu ini hasilnya Dugaan kecurangan Ada indikasi ini Indikasi itu Ya melahirkan pemimpin yang tidak baik juga Begitu Satu sisi Begitu kan Maka Hal-hal seperti ini Menurut saya pribadi Harus Benar-benar 01 dan 03 itu Benar-benar bersatu Mereka cari Dugaan-dugaan yang kemudian Muncul Begitu kan Apakah kemunculan mereka Cukup menjadi bukti atau tidak Itu yang menjadi Apa namanya Menjadi Catan penting kepada kita Begitu kan Ini KPU rekap Ya KPU rekap Suara tingkat nasional Perwakilan Pasolongka 01 dan 03 Tidak hadir Bahkan Rapat Paleno terbuka Di gelar Komisi Pemilihan Umum Di Indonesia Atau KPURI Dalam rangka rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan suara Yang ada Kok secepat itu Begitu kan Kenapa tidak Nunggu satu bulan Begitu Rapat dipimpin oleh KPU Hasim Asadi Dihadiri Pihak-pihak terkait Di ruangan sidang Kantor KPURI Hasim Ya Juga ya Didampingi 6 anggota KPURI Di antaranya Muhammad Afifuddin Yulianto Sudrajat Nampak juga hadir Ya Anggota Badan Penguas Pemilihan Umum Republik Indonesia Berapa perwakilan Perserta pemilu Saksi Pasangan Ya Dan calon Ya Capres-Cawapres Ya Hanya partai 01 dan 03 Yang kemudian Tidak hadir Banyak yang bertanya-tanya Kenapa tidak hadir Ya Melihat dengan Dugaan-dugaan Seperti ini Ngapain juga hadir Begitu kan Bahkan ini Setelah itu Hasim langsung Membacakan Surat mandat Yang diserahkan Parpol ke KPURI Secara bergantian Hasim membacakan Parpol yang mengirim Saksi untuk hadir Di rapat pleno Ya Mulai dari Gerindra Golkar Nasdem PKS Pan Perindo PSI Begitu Dan partai umat Yang kemudian Menyodorkan Apa namanya Saksi-saksi yang ada Ini tingkat Caleg Begitu kan Maka Dari 01 dan 03 Kenapa tidak hadir Nah itu menjadi Pertanyaan penting Bagi kita Jangan-jangan Nuansa politik Itu kan sudah Ketahuan Bagaimana Duga-dugaan Yang ada selama ini Karena beredar Video-video Yang beredar hari ini Bahwa Bawaslu Ya masih Menjadi simpang siur Yang ada di bawah KPPS nya Ada nuansa Ada Ada yang mengatakan Penggelembungan suara Dan sebagainya Di daerah Begitu kan Ini kan masih Belum fik Begitu Apa yang diterima Si satu mereka Kalau ada perubahan Karena masyarakat Karena masyarakat Menuntut yang di bawah Maka kemudian Yang terjadi Di situ Ya tidak mungkin Kalau sudah masuk Ke pusat Mungkin tidak pernah Tidak mau dirubah Begitu kan Karena mungkin Bersifat internal Mereka Bersifat Apa namanya Elektrik Yang kemudian Tidak bisa Rubah Dan tidak bisa Di edit Di situ Maka Hal-hal seperti ini Banyak yang Didemo KPPS-nya Bawaslu-nya Begitu kan Karena dianggap Sebagai Memainkan Hal-hal Dugaan-dugaan Kecurangan yang ada Tapi bagi kami Adalah Melihat dengan Situasi politikan ini Harus waspada Dan harus kita Kawal betul Pemilu ini Begitu kan Jangan memberikan Kesempatan Kepada orang-orang Atau kepada Maling-maling Yang memainkan Suara itu Begitu Ini tidak bagus Kepada Negara kita Negara akan Isfailet Negara akan gagal Ketika kita Melihat Ada Kecurangan Kecurangan Indikasi Kecurangan Indikasi Indikasi Yang kemudian Surat-suara Dibeli Dan sebagainya Itu kan Menjadi kacau Bagi kita Oke yang begini itu Yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Di youtube Hodari Podcast Rakyat Ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih